KELUARGA KELUARGA merupakan kunci utama pencegahan stunting. Menindaklanjuti Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting menerbitkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional No. 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 yang memuat Rencana Aksi Nasional, Mekanisme Kerja, Monitoring, dan Evaluasi. Selanjutnya, BKKBN bersama pemerintah daerah menyiapkan 600 ribu tim pendamping keluarga yang terdiri dari kader PKK, BIDAN, dan kader KB. Tim ini melakukan pendampingan kepada keluarga beresiko stunting serta calon pengantin. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah stunting dari hulu, dimulai dari pendampingan pemeriksaan kesehatan calon pengantin, kesehatan ibu hamil, dan pasca melahirkan, serta selalu memantau tumbuh kembang anak sampai pada periode seribu hari pertama kehidupan demi mewujudkan keluarga Indonesia bebas stunting. Upaya konvergensi percepatan penurunan stunting harus dilakukan melalui kerjasama pentaheliks yang melibatkan seluruh unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media untuk mewujudkan lahirnya generasi yang sehat bebas stunting. Dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional ke-29 tahun 2022, BKKBN melaksanakan empat kegiatan unggulan rencana pencegahan stunting yang bertujuan untuk memberikan pelayanan serta manfaat bagi keluarga secara luas dengan bentuk Bapak Asuh Anak Stunting bagi keluarga seribu HPK, Sepekan Elsimil, Semarak Kampung KB, dan Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor. Mari kita jadikan Hari Keluarga Nasional sebagai momentum dalam menggalang komitmen dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Keluarga Indonesia Bebas Stunting. Selamat Hari Keluarga Nasional! Ayo Cugah Stunting agar keluarga bebas stunting!